Intro Butuh laptop yang powerful untuk produktivitas dan gaming tapi tetap mobile? Coba lirik ROG Zephyrus M, laptop dengan i7-8750H bersama 32GB RAM dan GTX 1070 dengan panel layar IPS 144Hz. Semuanya ini dikemas dalam form factor ultra slim gaming dengan sistem pendingin yang revolusioner. Mau gaming? Mau kerja? Mau jogging? Bahwa ini laptop gak masalah. Yuhuuu everybody welcome back again with me already the lazy Monday now today. Gue mau memberikan kalian review untuk game PSVR pertama kali yang gue review karena beberapa waktu lalu gue baru aja memutuskan untuk beli PSVR setelah dilema beberapa waktu untuk membeli PSVR atau enggak. Dan game yang akan gue review kali ini adalah sebuah game platformer yang unik dan seru yaitu Astro Bot Rescue Mission. Apakah game ini bagus? Mari kita review and let's go guys! Sebagai game platformer yang ditujukan untuk fun, game ini punya plot yang sederhana yaitu sang Astro Bot harusnya menyelamatkan para krunya yang tersebar di berbagai tempat. Dan dengan plot yang sederhana, game ini mampu memberikan feel yang super fun dengan sedikit sentuhan emosional dengan Astro Botnya. Nah tentunya banyak yang berpikiran bahwa kita bakal menjadi sang Astro Botnya dan bakal jadi game yang mabok banget nih kalau pakai VR. Tapi tenang, pada game ini justru kita akan menjadi karakter kita sendiri dan tugas kita adalah membantu Astro Bot yang melalui atau untuk melalui berbagai rintangan pada setiap level yang pada game ini dibagi menjadi 5 level dengan total 25 stages untuk kita lalui. Nah gameplay yang dibawa pada game ini bisa dibilang cukup simple tapi sekaligus menjadi game yang inovatif menurut gue pribadi. Karena bukannya menjadi Astro Botnya tapi kita menjadi asistennya yang akan membantu Astro Bot dalam menemukan para krunya. Dan kita sebagai asisten dan bisa dibilang sudut pandang alias kamera utamanya, kepala kita akan banyak bergerak untuk melihat berbagai jalan yang ada. Bahkan pada game ini dibutuhkan kekelitian saat melihat jalan karena pada game ini kita akan menemukan banyak sudut-sudut mati yang kalau kita nggak teliti itu nggak akan kelihatan. Dan biasanya sudut-sudut mati ini dan tempat-tempat misteri inilah tempat di mana para kru kita bertempat. Sehingga berhasilnya kita dalam menyelamatkan 8 kru di setiap stage itu tergantung ketelitian kita dalam melihat setiap jalan dan sudut yang ada. Selain menjadi kamera utama, kita juga akan secara real memakai controller PS4 kita. Dan controller ininya nanti akan berguna untuk memasang gadgets di berbagai stage untuk bisa melewati berbagai rintangan dan membuat game ini dan kita sebagai player menjadi jauh lebih interaktif lagi dengan dunianya dalam setiap stage dan rintangan yang harus kita lewati. Mulai dari mesin pelempar shuriken, water gun, machine gun, sampai kepada grappling hook dan semuanya punya kegunaannya masing-masing dan tidak di-attach secara permanen melainkan di-attach pada level tertentu. Padahal menurut gue jika gadgets ini dipasang permanen rasanya bakal jadi hal yang menarik juga. Tapi gue jadi lebih berpikir lagi kalau misalnya nanti gadgetsnya itu dipakai secara permanen rasa-rasanya mungkin nanti kita bakal jadi OP banget karena kita bunuh musuhnya jadi semuanya itu pake gadgets dan bukan memakai pukulan dari astrobotnya. Jadi OP dan jadi nggak enak aja levelingnya kayaknya. Nah ngomongin musuhnya, musuh pada game ini juga beragam dan terus mengalami eskalasi pada setiap stage dan level. Dimana varian musuhnya bakal semakin banyak dan bakal semakin sulit untuk dikalahkan dengan cara yang biasa. Dan juga eskalasi kesulitan juga sangat terasa pada setiap level. Dimana pada awal-awal stage gue mengira game ini bakal jadi game yang bakal gampang banget buat dimainin sama player-player seumuran gue. Tapi ternyata enggak. Level pada game ini mulai terasa sulit dan bikin gregetan di awal level ketiga atau dunia yang ketiga. Dimana mulai banyak platform yang bergerak, lalu platform yang gak keliatan sampai kepada platform-platform yang harus kita buat sendiri. Menambah tingkat kesulitan yang seru pada game ini. Ditambah lagi musuh-musuh yang akan menguji kecepatan refleks dari kepala kita dalam menghindar sampai kepada adu sundul bola. Dan inilah yang mampu dibungkus dengan manis dimana semua elemennya terbungkus dengan rapi, ada fun, ada menantangnya, dan ada juga depresinya. Dan jadilah sebuah game yang ternyata cocok buat player seumuran gue yang butuh tantangan. Selain main stage, kita juga bisa menemukan si bunglon pada setiap stage yang nantinya akan membuka tantangan-tantangan baru di luar main stage. Dan ini bisa dibilang menambah play hours dari game ini yang memang terasa singkat dalam main stage-nya. Tapi walaupun singkat dan hanya terdiri dari 25 stages dengan durasi setiap level yang gak terlalu panjang, gue rasa ini adalah durasi dan jumlah stages yang tepat. Karena ini adalah game VR dan rasanya gak mungkin dimainkan dalam durasi yang lama. Dan juga Astrobot mampu memberikan stage yang selalu padat dan penuh tantangan dan gak ada jedah kosongnya sama sekali. Sehingga gak heran bahwa game ini menjadi salah satu game PSVR paling laku sampai sekarang dan menjadi game dengan rating tertinggi di jajaran game PSVR. Environment pada game ini pun dijaga variasinya agar tetap fresh dan menarik. Sehingga setiap kita melihat atau masuk ke dalam stage baru, kita gak selalu bisa merasakan hal yang baru dan bagus banget dan menarik juga. Dan ini dilukung juga dengan berbagai suasana, cuaca, dan soundtrack yang luar biasa menarik. Dan bisa dibilang semua stage-nya punya tema yang berbeda walaupun masih dalam satu dunia sama atau level yang sama. Dan elemen itu semualah yang membawa game ini menjadi sebuah game PSVR yang sangat-sangat bagus. Karena bukan hanya dengan gameplay yang baik, tapi juga game ini mampu memberikan pemandangan yang indah untuk sebuah game PSVR agar kita tetap betah mainin game ini dan menikmati pengalaman VR yang menarik walaupun durasinya gak terlalu panjang. Mantapnya game ini pun ditambah dengan boss fight yang semuanya menarik dan seru menurut gue. Mulai dari lawan King Kong sampai melawan Hugh. Dan semua mekanisme boss fight-nya dibuat sangat seru dan beragam dan sangat menarik untuk dimainkan. Bahkan menurut gue pribadi, memiliki tingkat replayability yang tinggi banget karena memang boss fight-nya seru banget dan super menarik. Jadi kesimpulan gue terhadap game ini, ini adalah sebuah game yang mengukuhkan bahwa PSVR adalah sebuah device yang bener-bener lagi diseriusin sama Sony PlayStation. Dan ini menjadi sebuah game yang mampu menghibur kita di tengah-tengah line-up yang berat-berat di bulan Oktober 2018 ini. Sehingga ini adalah game yang sangat cocok untuk beristirahat sejenak dan mendapatkan fun dengan porsi yang tepat. Jadi bagi kalian yang suka dengan game platformer dengan berbagai inovasi menarik dan cara bermain yang baru, rasanya game ini adalah game yang sangat cocok buat kalian mainkan. Karena gue janjikan bahwa game ini adalah game yang luar biasa seru. Intense, fun, challenging, dan fresh buat gamer kayak gue. So skor untuk game ini gue berikan 9,5. Yeah, super great for this game. So itulah dia review gue untuk Astro Bot Rescue Mission. Tentunya gue menunggu banget nih kelanjutan dari game ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau konten ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di Rivaldo Santosa untuk tau kehidupan reviewer game tuh kayak gimana. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram di TheLazyMoney di AtTheLazyMoney kalau kalian mau dapetin konten-konten game dan hardware di Instagram kalian. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi www.thelazy.media untuk dapetin artikel-artikel seputar game yang gak kita bahas di video. So thank you guys for watching, and see you on the next video. And I'll do signing out, and bye-bye guys. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!